Sesudara, kita masuk ke segmen keempat, masih di modul 11 tentang sabatum profiling. Kita sudah bicara mengenai pengantar, bagaimana cara mendapatkan sebuah potongan dari lapisan-lapisan di dasar perairan, kemudian bagaimana secara akustik sistem itu bekerja dengan memanfaatkan perbedaan impendansi, kemudian sebuah ide untuk mendapatkan kecepatan suara di dasar perairan, terutama di dalam lapisan-lapisan sedimen yang menjadi medium bagi sistem ini. Kita juga sudah bahas beberapa penerapan atau penggunaan teknologinya dengan berbagai macam frekuensi dan konsekuensinya terhadap resolusi dan penetrasi. Apapun yang kita dapat dari situ pada dasarnya adalah sebuah citra akustik. Nah itulah sebabnya kita harus melakukan pemeriksaan lapangan atau ground truthing atau ground check untuk memastikan bahwa apa yang kita lihat di dalam citra akustik tersebut adalah sesuatu yang bermakna fisik. Dan kita bisa mengidentifikasi juga perbedaannya. Nah untuk itu, disini saya berikan sedikit gambaran tentang pemeriksaan lapangannya atau ground truthing ini. Nah ini adalah contoh bagaimana sebuah citra akustik yang diperoleh dari sahabatan profile yang kita bisa melihat di sini adalah batas antara kolom air dan dasar perairannya. Kemudian di bawah ini kita bisa melihat lapisan-lapisan. Nah di bawah citra akustik ini ada gambar yang dibentuk, sketch-nya dari citra akustik yang di atas ini. Dan disini kita diperlihatkan pada identifikasi materi-materi yang berbeda dengan kode-kode tertentu. Misalnya disini RA, disini RB, yang artinya adalah RA adalah material yang berbeda dengan RB dan seterusnya. Nah, cara melakukan interpretasi ini dilakukan oleh kolega kita, geofisikawan, dengan cara mengambil contoh di lapangan. Contoh-contoh yang diambil ini bisa menggunakan bore seperti ini, core, atau grab, jumput, atau bahkan melakukannya secara manual dengan mengirimkan penyelam. Nah, tentu ini untuk kedalaman-kedalaman yang tidak terlalu dalam, dan untuk lingkungan-lingkungan yang tidak membahayakan manusia untuk bekerja di bawah air. Nah, contoh-contoh inilah yang kemudian nanti digunakan untuk memberikan penilaian terhadap, atau interpretasi terhadap gambar akustik yang kita peroleh. Nah, jadi kembali ke halaman sebelumnya, disini ada core, disitu di belakang ada core, core sampel yang panjang itu ya. Jadi harapannya adalah bahwa core itu nanti akan berisi dua lapisan yang berbeda, gitu ya. Nah, jika dua lapisan yang berbeda itu nanti ditampalkan pada gambar kita, dan di gambar kita juga kita melihat dua lapisan yang berbeda, maka kita bisa mengatakan bahwa lapisan yang dibatasi oleh batas impedansi ini adalah RA, dan sisanya bukan RA. Kira-kira seperti itu. Nah, dari contoh-contoh yang kita ambil, misalnya ini, kita bisa mendapatkan contoh sedimennya, contohnya adalah core sampel. Nah, inilah cara-cara pemeriksaan di lapangan untuk memberikan identifikasi terhadap kenampakan-kenampakan yang kita peroleh secara akustik. Ya, dengan begitu kita bisa memperoleh asosiasi antara citra akustik dengan kenyataan fisiknya di lapangan.